Assalamualaikum soleh-solehah Di video kali ini, kita akan kembali membahas tentang pola lantai Kita mengulang sedikit, lalu masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi ya Saya Ibasmalah Bismillahirrohmanirrohim Siapa yang masih ingat, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari Ada tarian yang pola lantainya memiliki makna dan ada pola yang tidak Berapa macam pola lantai yang kalian ketahui? Pada dasarnya, pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu garis lurus dan garis melengkung Pola garis lurus dasar terbagi menjadi tiga, yaitu garis lurus horizontal, vertikal, dan diagonal Lalu, hasil pengembangannya, pola lantai garis lurus dapat membentuk Zik-zak Segi lima Segi empat Segitiga Dan lain-lain Sebagai contoh Seperti yang kalian tahu, tari saman menggunakan pola lantai garis lurus horizontal Namun, seiring berkembangnya zaman, pola lantai pada tari saman tidak hanya garis lurus horizontal Tetapi, dapat dikembangkan menjadi pola lantai zig-zak Ataupun pola lantai diagonal menyilang Selanjutnya, pada pola lantai garis melengkung Pola lantainya dapat membentuk lingkaran dan setengah lingkaran Pola lantai garis melengkung Dapat melengkung ke depan Ke belakang Ataupun membentuk pola lantai dua lingkaran yang terlihat seperti angka 8 Jadi, apa fungsi dari pola lantai? Fungsi dari pola lantai yaitu Untuk menata gerakan tarian dan menciptakan kekompakan antar anggota penari Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton Pembahasan kita selesai Sampai disini, semoga kalian jadi lebih paham lagi tentang pola lantai Terima kasih Saya Hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati